Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Pada video sebelumnya, kita telah membahas Organel, retikulum endoplasma, ribosom, dan badan golgi atau diktiosom Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan organel sel Simak baik-baik ya Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita Jangan lupa tekan dulu tombol like, subscribe, dan share ya Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita Yang akan kita mulai dari mitokondria Mitokondria terdiri dari dua kata Yaitu mitos yang berarti benang dan condros yang berarti butir Jika dilihat dari mikroskop, mitokondria memiliki bentuk seperti benang Tetapi, jika diperbesar bentuk aslinya seperti butiran elips Mitokondria merupakan organel sel yang memiliki peran penting dalam aktivitas sel Mitokondria memiliki panjang sekitar 1-2 mikrometer Dengan diameter hanya 0,1-0,5 mikrometer Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar Di membran dalam ada kristal dan matriks Krista adalah lipatan-lipatan ke arah dalam Yang membuat permukaan membran dalam lebih luas Sedangkan, matriks berisi cairan yang mengandung DNA Matriks ini memiliki DNA dan ribosomnya sendiri Sehingga mitokondria dapat memproduksi enzim sendiri untuk respirasi seluler Membran luar mitokondria banyak mengandung protein dan lipid Fungsi mitokondria sangat penting Yaitu sebagai tempat respirasi seluler Menghasilkan energi atau ATP Dan molekul pembawa energi siap pakai Mitokondria rata-rata menyebar di sitoplasma Mitokondria banyak ditemukan pada sel-sel Yang membutuhkan banyak ATP untuk bekerja Contohnya sel otot Selanjutnya, kita akan membahas badan mikro Badan mikro berbentuk bulat Memiliki membran dan berisi kristal protein Letak badan mikro tersebar di sitoplasma Ada dua macam badan mikro Yaitu peroksisom dan glioxisom Peroksisom ada di sel tumbuhan dan hewan Peroksisom ini berfungsi menetralkan racun Dan menghasilkan enzim katalase Enzim katalase akan menguraikan hidrogen peroksida H2O2 Yang bersifat racun menjadi air Dan oksigen yang sifatnya netral Hidrogen peroksida dalam tubuh terbentuk dari proses sisa metabolisme aerob Yang merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan Dan berbahaya bagi tubuh Sedangkan glioxisom hanya terdapat pada sel tumbuhan Dan berfungsi untuk metabolisme lemak Lemak nantinya akan diubah menjadi karbohidrat Selanjutnya, lisosom Lisosom hanya memiliki selapis membran Di bagian membran lisosom terdapat jalur keluar masuknya protein Atau protein transport Di bagian dalamnya terdapat lapisan fosfolifid atau lipid bilayer Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel Karena mengandung enzim hidrolitik Enzim hidrolitik akan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel Lisosom hanya terdapat pada sel hewan Karena pada tumbuhan fungsi lisosom digantikan oleh vakuola Vakuola sel tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik Sama seperti lisosom Selanjutnya, sentrosom Sentrosom hanya terdapat pada sel hewan Di dalam sentrosom terdapat dua sentriol yang berperan penting untuk pembelahan sel Sentrosom akan mengatur benang-benang spindle yang dihasilkan sentriol selama pembelahan sel Sehingga, kromosomnya dapat menempel pada benang spindle Dan terbagi rata ke dua sel anaknya Selanjutnya, plastida Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan Plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigment warna pada tumbuhan Plastida terbagi menjadi etioplas, kromoplas, kloroplas, leukoplas, amiloplas, elaioplas, dan proteinoplas Etioplas merupakan jenis plastida perantara yang berkembang dari proplastida yang belum terkena cahaya Etioplas akan berubah menjadi kroloplas setelah terpapar cahaya Biasanya ditemukan di jaringan batang dan daun tanaman berbunga Yang tumbuh baik dalam kegelapan total atau dalam kondisi cahaya yang sangat rendah Kromoplas merupakan jenis plastida yang mengandung pigment seperti pigment warna merah, jingga, maupun kuning Fungsinya untuk memberi warna pada bunga Kloroplas merupakan jenis plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan Leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan Leukoplas ini terbagi tiga yaitu amiloplas, elaioplas, dan proteoplas Amiloplas menyimpan amilum umumnya pada sel umbi-umbian Leukoplas menyimpan lemak umumnya pada sel-sel biji Dan proteoplas menyimpan protein umumnya pada sel-sel biji Dan terakhir, facuola Facuola merupakan organel yang lebih sering ditemukan pada sel tumbuhan dan jarang pada sel hewan Kalau terdapat pada sel hewan, biasanya ukurannya sangat kecil Facuola dibungkus oleh tonoplas Tonoplas merupakan lapisan terluar atau membran luarnya facuola Fungsi facuola pada sel tumbuhan adalah Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Menampung proses pencernaan Dan mengatur konsentrasi air Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya